jadi pengen nyambung kalau yang tadi rusak kalau yang ini bosan apa bosan? tapi bukan ada doang, waktu itu kan dicoba lagi yang lain juga iya, rumah sih, rumah sih ketawa-ketawa tapi sampai ini juga si Acari juga nih, seru nyanyi Acari juga loh itu iya 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 Sialu, oh ye! Anda ingin tahu seperti apa awal mulanya berkesimpung di dunia? Regi, Regi. Laki dulu ini. Laki baru ini episode kemana? Ini episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita udah punya 10, ke-11, ke-12. Ke-12? Wow. Sangat biasa sekali. Oke, oke. Kita rapi nih. Berapa dulu? Berawal dari anak bank sekolah lah ya. Emang langsung ke Regi atau? Enggak. Dulu main-main pop juga, main-main rock juga. Akhirnya asli orang? Cirebon. Nah, pas jamannya di Cirebon itu, setelah lulus SMA, komunitas Regi tuh lagi guntar-guntarnya tuh. Nah akhirnya saya bentuk sebuah band. Dulu. Sampai sekarang masih ada, tapi saya udah nggak. Namanya. Bukut Laud band kan? Oh, bukut Laud band. Oh, tiap ngung terus-ing terus coi. Bukut Laud band. Nggak kenal loh! iya mudah 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 nah pada akhirnya saya sedikit sedikit mengenal reggae, tentang reggae, tentang Bob Marley tapi sebelum ke Bob Marley itu band reggae di Indonesia yang pertama kali saya kenal itu Stefan Eko Konatris nah itu salah satu idola saya juga dari zaman mengenal reggae gitu akhirnya setelah menggeluti dunia reggae barulah Bob Marley terus Bob Marley gua kulit tuh, Bob Marley itu siapa sih, Bob Marley itu... kenapa sih bisa terkenal sampai sebumi, sebumi, dunia ya gitu kan sekalianya emang dia itu seorang legend, yang membawa musik reggae sampai ke macam dunia gitu kan jadi, wah salur banget lah kalo di Indonesia mah namanya-namanya Sonenta Group kalo di Jamaika mah Bob Marge dan The Wailer jadi lo cinta lah sama reggae gitu The Wailer itu reggae juga ya? itu justru bandnya Bob Marge oh nama bandnya The Wailer Bob Marge lagi nanti iya, pokoknya di Jamaika itu kan dia sudah apa ya, menjadi sosok kayak belaku 1968 salahnya신 choses tapi kan saya salah satunya juga my inspiration juga Bob Marge sampe anak udh accounts immer jatuh cinta ke reggae juga sampe sekarang detik ini walaupun saya sekarang saya dikenal sebagai penyanyi dangdut tapi tidak menelupakan reggae jadi diri przyp assim terus akhirnya, Raffi Jadi mau ikuti aja pencarian bakat, nah kalau untuk darah dandut sendiri sebenernya dari kecil kan Jadi orangtua itu nyanyi dandut, sama dandut. Oh dandut juga dari kecil? Juga. Untuk kesamanya dimana? Karena orangtua kita itu sama, jenis musik dandut. Itu sama-sama pas keluar. Hei, 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 hei. Iya, jadi kalau dandut itu memang dari kecil, dari zamannya bokap tuh udah tur dandut orkes gitu kan Saya sering dibawa-bawa tuh sampai tidur dibawa drum kayak gitu-gitu. Nah akhirnya ya musik dandut itu sudah melekat gitu dari kecil. Iku pindu udah ada gitu. Pada sampai saya udah dewasa, saya pendeng dulu tuh si dandut itu. Nah ketika ketemu sama D.U.Y. lagi santai yang nyanyi dandut, dia bilang, Film bisa nyanyi dandut cik katanya. Iya memang kenapa? Udah lu ikutan audisi katanya. Udah lu ikutan audisi katanya. Udah lu ikutan audisi katanya. Dia yang tuh oke. Jadi berapa dari situ bang? Apa, awalnya iseng-iseng nyanyi dandut, rame-ramean doang sama dia, laki nongkrong tiba-tiba dia nyarannya buat, Men, penyanyi dandut gak ada yang kayak lu katanya. Lu gimbang. Iya kan? Lu musisi reggae. Tapi lu bisa nyanyi dandut katanya. Itu belum ada men. Tapi karena saya masih gengsi gitu. Ah gengsi yang gak mau, apa sih dandut kampungan gitu. Ya kan? Akhirnya dia ngedorong terus, support terus. Dokterin gak? Iya ada doktrin saya. Setiap hari. Bang haji terus. Bang haji terus. Ya gue inget doktrin. Bang haji terus. Bang haji terus. Bang haji terus. Iya. Pada akhirnya dia tuh dapet broadcast dari temennya. Ikuti audisi blablabla. Men, ini kesempatan lu men. Lu bisa ikutan audisi ini ya? Audisi apaan sih man? Gini kan? Lu pasti masuk. Lu pasti masuk. Gue yakin. Lu pasti masuk. Gak mungkin. Tapi karena saya tuh melihat dia tuh semangatnya. Masa sih ada temen yang support banget. Betul. Tapi kita gak ngagain kan gak mungkin gitu. Ya udah lah. Kalau gue buat pengalaman juga. Tau isi apa segala macem. Taunya subuh-subuh ya man ya? Subuh-subuh. Pak jadi mana nih udah jam setalamun? Wah ayo ayo jalan-jalan. Jalan sampai sana. Pakirnya itu udah ada ribuan orang. Ya ngantri emangnya. Udah di ibu. Udah perasaan ibu. Paling pagi lah. Ternyata udah nyampe sama lupa. Ribuan orang udah nyampe sama. Iya kok. Padahal nya di filter satu dua. Nyampe ke filter empat. Mak kok lulus terus. Lulus terus terus. Itu tuh lulus. Iya loh kan. Dia gak langsung mulus itu. Dia usir dulu sama sapa. Wah. Itu langsung nyampe tuh. Kenapa? Jadi karena kita nungguin. Nungguin antre itu lama banget. Kita bete. Akhirnya kita tidur. Kita belum tidur kan. Biasa. Anak muda malah. Gak ada pulangan. Lulus barangan yang di. Guna aja. Dia usir lah sama-sama ngapain. Dia tanyakan. Audisi pa. Lulus, audisi damut. Legi ya mah. Hahaha. Udah. Udah lu pergi aja pergi. Bergi. Wah. Pak, saya ada audisi damut siapa. Siapa pun siapapun punya hak. Buat ikutan audisi damut. Iya. Udah tapi jangan juru di sini lah. Pergi kan. Melihat. Dia udah gak jadi pulang. Udah mah pulang aja. Gue yakin lah. Gue gak akan masuk. Bukan masalah masuk. Kita udah nyampe sini. Otomatis. Kelarin dulu dong. iya lah, beres sembuh tuh tapi ngeliat Adrien yang panjang gitu bikin dia ngedon cuma ya Allah mah keren gitu tau-tau lagi pas panjang Adrien, dikeluin hujan hujan, luas, semua tuh tapi hujannya cuma yang semenit-down gitu berarti, tangan sepi, maju ke depan, paling depan ada di monitor paling depan dia ada di monitor paling depan dia nah, pada akhirnya, lulus-lulus nah, pada saat di filter keempat itu sebelum ke juri artis ya kali itu di filter dulu? iya, satu, dua, tiga, nah gitu nah, akhirnya, kok dari filter satu lulus-lulus sampai ke filter empat gitu kan nah, terus pas di penentuan filter empat itu ditanya, kamu tuh bisa apa aja selain main musik atau apa segala macam saya bisa diri suara-suara orang, saya diri suara coba-coba nyanyi coba nyanyi lagu ini, Aril, Aril nyanyi, kan nah, coba dan mungkin di lapangan ini demi setelah yang tak jauhku tapi bukan Aril doang, waktu itu kan dicoba lagi yang lain juga iya, rumah sih, rumah sih oh, rumah sih, rumah sih hahaha 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 ketawa-ketawa tapi sampai, ini juga si Acari juga nih, seru nyanyi Acari belok itu iya bintang di pipi bintang di pipi oh, iya itu, iya kan coba apalagi, apalagi apalagi, apa lagi coba, Arman Orana coba, Arman Orana sebilang itu kan sepuluh 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 menjalani kisah cerita ini lalu berkata om kau ya uang langsung tuh apa? bahagia selama iya bertahun-tahun bersalam kenyataan betul ini, di mana mana? di mana lonceng hahaha hahaha nah, pada akhirnya si juri itu malah ngorek terus gitu terus apa lagi sih yang bisa tau alat musik? apa deh alat musik? eh saya bisa main drum, saya bisa main keyboard, saya bisa main culing dicoba semuanya? nah pas dicobanya pas, nanti berikutnya apa sih oke satu apa? iya enggak, yang pas sebelum berikutnya yaudah oke, terima kasih ya nah pas saya keluar, itu orang-orang kan satu kotak gitu ya itu kan semuanya audisi, mulai mau nyanyi download, suaranya keriting-keriting gitu kan pas keluar, mas katanya, mas salah masuk audisi kali mas kenapa? kok nyanyinya bukan download sih mas? ya enggak tau emang saya disuruhnya kayak gitu katanya, aneh kan? kata si teman-teman yang kita audisi juga kan yaudah, udah tuh pulang kan, nanti lulus atau enggaknya saya kabarin ya pulang sama si Delo kan, terus beberapa hari kemudian, dikabarin emangnya selamat kamu lolos katanya di 35 besar buat ke tahap berikutnya iya buat ke tahap berikutnya itu pun udah lumayan keren 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 nguatin tektak dia tuh yang susah banget susah banget berarti udah lolos aja, dia tetap enggak mau gak mau lagi lanjut? wah keren, kan dikasih yang lolos ke tahap berikutnya iya iya lu udah mengalahkan dari sekian ada sekitar 2.000 orang gitu yang datang buat audisi Jakarta aja lu udah mengalahkan itu, sekarang orang yang pengen ada di posisi lu nah betul sekarang lu tiba-tiba udah mencapai ini mau nyerah gitu aja lu punya potensi segala matanya lu bilang lu datang ke Jakarta mau ngapain tiba-ngapain mau reguler di kp-kp doang lu punya potensi bisa bikin suara banyak artif gitu kan suara rambutnya bisa bisa banyak instrumen terus punya karakter yang beda lu punya nyanyi rege rambutnya gimbang terus nyanyi rege spesial dimana gitu loh terus lu kan kalau nyanyi rege rambut gimbang nyanyi dari nah itu belum ada? belum iya ampun ya iya lalu dulu ada Cak Sodega tapi kan secara lu lu lebih oke men kalau Cak Sodega nah ini maju suratnya nih Cak naik tadi berarti ini salah satu temen yang salah satu super baik dari sumpat lah ya sumpat dari awal kita naik kemana-mana naik motor berjalan dari Cerbong ke Jakarta iya panasan kehujanan yang lain kalau lu masih susah makan kalau sekarang ya tutup enggak lah enggak 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 badan tuh kerangaknya enggak 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 ya iyalah dan keren lah sekarang malam ya alhamdulillah akan seorang Raffy iya dan saya juga mengenal Raffy itu Bluetooth nonton di salah satu ajang cantik terduga terus wah unik gitu wah unik berkarakter Keren aja, serius, serius Saya dipuji idola ya Jadi, Pak, sesosok seorang vokalis Ya, solois bisa main gitar Kan, gue tuh nonton tuh Taunya tuh bisa main gitar doang Ternyata, main drum bisa Main keyboard juga bisa kan lo? Alhamdulillah Jadi, sebenarnya itu Nilai plus dari seorang vokalis Putaran buat Raffi Malu, DELU Gedehulu DELU tuh, memang singkatnya bukan Gedehulu Bukan, bukan Dedehulu, cu Masih seneng di giga dan seneng Om Pertanya tuh pedes loh Cek 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 sama cape beda Kalo cek itu rapit Kalo cape itu yang gede Gedehulu 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 Atau bisa cape? Di masa lalu Gedehulu 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 Mereka Gedehulu Gedehulu Biar-iarian berprestasi Waduh Alhamdulillah baik, Kak Iya lah, bersegur kayak gini, keren kayak gini Mokar gitu ya Kita ingin tahu nih, seseorang Bang Udelu seperti apa sih? Dulunya, sampai sekarang Gak kuat, gak kuat Sabar, sabar Terusnya tetap Gak kuat, gak kuat Gak kuat, gak kuat Gak kuat, gak kuat Nen, sebenernya sih gak ada spesial-spesialnya Tidak ada spesial dong, nah ya sekarang Udah menjadi kontemperator Nah iya ya Sekarang sih emang lebih senang disebut kontemperator Karena Ya lebih mahasilnya Ada duitnya Ada duitnya Ada duitnya Semuanya Canggung emang Ah iya Ah iya Jadi kalo Kayak Gak jauh ke Harap ya mungkin kayak dulu Gak seneng lagi sih Tapi karena emang Pas munjunya Stephen Toconabris Stephen dan Toconkapa itu Nah, langsung suka sama Riku Padahal Lu anap banget dulunya Lu tau gue pernah ketemu di Rangu Merah itu apa? Panggoreng Panggoreng banget Panggoreng banget Pernyanyakan apa? Panggoreng 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 Gak wakr Gak wakr Ya dulu Panggorengan segala macem Tapi ketika Bahkan sepas 2006 Masuk ke LESTSI Sampus itu masih ngepang Wah tapi masih ngepang Masih ngepang Ketika dia lagi Ketika dia lagi Bang Tampal banget Gak ngepang 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 Oh, gak ngepang Gak ngepang Aku ngepang Oke Ini pencitraanku Gak ngepang Gak ngepang Jadi kayak Pindah lulus kuliah Gue libaran di Bandu tuh Sempet ngepang Komunitas dari Bandu Makanya bikin ngepang Gak ngepang Gak ngepang Gak ngepang Gak ngepang Justru malah di totalitas Bahkan gak cuma pengen Sebagai pelaku Tapi juga Engga cuma hanya Sekedar penikmat Tapi juga pengen pelaku Dan juga pengalap lah Jadi, gimana sih kayak... Kehidupan... Kehidupan... Reggae Di Bandung segala macem Dan buat komunitas yang namanya Komunitas Rege Bandung Karena dulu kan masih gem-gepan ya Biasanya Komunitas Rege Ciparanya Komunitas Rege Bandung Timur Apa Ciparanya? Dia kayak... Kampung nih! Oke oke... Ciparanya Jadi dulu bikin Komunitas Rege Bandung Sampai di jalan, kenal sana sini temen Bahkan sama bisa ngundang... Idola lah... Dulu ngundang mereka datang ke sini... I.O. ya? Itu kebanggaan kan? I.O. Itu giveaway aja Oh... Iya, giveaway... Ngedatangin di Ciparanya Komunitas Rege Oh iya 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 Kenapa nanti? Kenapa nanti? Kenapa nanti? Nanti sangat tidak utfai Oke... Dan kita lulus kuliah 2013 Dia mau ke Jakarta 2013 2013 Ya asal... Turun, turun, turun Asal itu 7 tahun Nah, jadi disebutkan Nah, jadi pindah ke Jakarta Nyoba... Peruntungan di pindah acting Ikut-ikut casting Jadi ekstras yang dibayar 75 ribu dari stand by pagi Pukul jam 11 malam Padahal muncul di bang Lunggungnya doang Atau di belakang pemain Kameo Diblurin gitu kan Wah... Tapi Mas Goktik itu Mas Isang Nandung karena merasa bahwa Ini adalah satu proses gitu Betul... Betul... Apa namanya... Yang katanya proses tidak akan mendustai Hasil Oke sih... Tidak semua Ya... Itu makanya... Oh... Udah berproses aja lah Ternyata... Kesini-sini... Tentu mah tujalan Buang-buang... Main Sinetron lah... Sombongnya lah... Gede banget ya... Iya... Lepaskan ya... Iya... Dapetlah... Sakan Main Sinetron... Lebar... Iplan... segala macem lah... Iplan up... Iplan up away... Hehehe... Ale-ale ya... Ya, aku tak makan Ale-ale juga... Oh iya mah... Hehehe... 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 Kaperware... Oh iya... Kaperware... Terus iklan ale-ale... Ya maksudnya... Iklan-iklan alay lah... Dapetnya... Tampaknya gitu tapi dapetnya iklan-iklan alay... Tapi itu kok menjadi suatu kebanggaan bahwa... Iya lah... Gua mencapain itu... Prestasi lu lah... Dcapainya tuh... Dengan... Eee... Kerja kerah... Betul... Dan... Tapi kesini-sininya berkembang bahwa... Ketemu sama temen-temen rege... Komunitas, segala matanya... Termasuk rapi... Nggak aja... Menjibur-jiburan rapi... Waktu itu juga... Jadi kayak... Dunia tuh serba terbaik lah... Kalo misalkan ke Lapion ya gitu ya... Dulu... Rapi harus suka... Ayo ingin ke teman-teman... Jangan ke teman-teman... Jika dia udah... Mulai show up... Kemampuan dia... Teman-teman di teman-teman... Lu harus maju sendiri... Lu punya skill... Iya... Gua datang ke Jakarta... Eee... Berdasarkan... Apa yang gua punya... Gua bisa bertarung di Jakarta... Iya... Nah makanya ketika rapi datang ke Jakarta... Tau harus skill-nya banyak... Ya orang ini... Di burger lah... Dan gue kalau... C Daudih tau semua... Yak berani... Goyang... Goyang... Jibur-jibur... Kalah-kalah... Goyang... Goyang... Nah... Goyang... 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 Itu... Tentu... Itu... Ketika sudah berjalan... Kesini-sini... Enggak liat... Sebeluh suka ngaper-ngaparin lagu sama Rapi Oh... Kakar... Lagu Dalut pula... Lagu Dalut... tapi dari beberapa kabaran yang dibuat di video video itu viral viral, gara-gara pake sodet, atau pake helm di ketepakan bahkan banyak-banyak itu kan pake helm di ketepakan terus alay-alay gitu? iya kan, tapi pake helm, tapi alay, tapi viral kenapa sih, kadang-kadang melihat video-video sampah tuh ya termasuk video-video itu udah apa ya kan ya kalian main musiknya dengan alat-alat sampah gitu kan itu kan jadi karya kan? ya di karya dan disitu langsung termotivasi bawa pak ini dulu gak kenal namanya Edson lah belum kenalan juga sama dia ada ke hayang wawu oge ternyata kesini kesini kok si Edson ada lumayan deh ada kipas-kipasnya kan kesini gak tuh guys, kesini guys langsung tertarik lah yang namanya ah kayaknya harus di sini ke youtube-youtuber betul ngajak temen-temen yang apa, ngebantu di kameramen kan bukan basic, beru juga kameramen gitu dan macam bener sama kan ya take kan pansos di uye channel hahaha di kampus lah sebenernya bener-bener sebenernya bener-bener sebenernya di youtube banget ayy hahaha betul apa pak? apa pak? saya pamit bener-bener gua mau pamit aja loh bener-bener ngerasa belum nyaman nemu jalannya di youtube wah udah lah udah serius sih layarnya udah tuh gak ngikut-ngikut kayak casting-casting lagi sebenernya atau segala macam karena dulu berpikir bahwa gua main di misalkan di stasiun tv tapi itu kan karyanya stasiun tv itu gua main di film ini belakang-belakangnya itu kan karya PH ini gitu loh nah ketika gua muncul dengan brand uye channel gitu biarpun itu lucu mau ada yang nonton atau enggak tapi karyanya sendiri itu maksudnya edit-edit alay dulu masih yang edit-edit yang cek 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 biasa banget gitu ya tapi tapi dan mengawarin dulu masih pakai handphone seadanya kan proses kan ketemu tadi proses itu tapi keren masih pakai handphone handphone lu masih inget yang masih pakai handphone 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 kamera pakai handphone ngedit pakai handphone sampai sekarang di media kan masih tetap pakai handphone gitu iya masih tetap gitu cuma ilmu nya yang ditambah jadi dipelajari gimana caranya ngedit dengan baik dan benar pakai handphone nah itu jengar dari tim kartun di kualitas rana handphone wangun huawei wangun lisa wangun huawei wangun huawei wangun huawei wangun huawei wangun huawei wangun huawei nah jadi dari situ akhirnya yang tadi tahun berapa? tahun berapa? tahun dulu tahun 2018 2018 tepatnya sekitar bulan Maret sekarang terus tiba-tiba beberapa bulan udah mencapai korban yang wih kenceng nih iya sepertinya satu konter itu sampai iya itu yang ngimpin suara-suara iya terus itu apokalisnya caceng siapa sih tadi? dari caceng oh ada ada temen ya ganteng ganteng kesan berahas wangun huawei cuma faktor yang ngakuin berahas jadi jangan nyata ini gijit sikit oke terus kesan jadi oke wah beberapa konten-konten di awal tuh sebenernya ngerasa down gitu ya kayak kok gak ada viewersnya segala macem cuma dikit gitu dari beberapa video tuh video kan waktu sebelum bikin video channel itu mah gila-gila muka-gila segala macem ketika kita bikin lagi sesuatu yang berbeda kok gak ada viewersnya viewersnya cuma 500 900 1000 kayak gitu ya tapi dia lu berpikir waw ngeri lu ngeri lu kalo melihat dari segi angka memang kecil 1000 tapi ketika dia lu terapkan di hal yang nyata misalkan dia lu konfer nyanyi itu tuh 1000 orang seberapa lupa nah makanya kayak mau 1000 orang mau 50 orang tetep itu adalah orang-orang yang mengapresiasi apa yang keluar ya betul betul misalkan dari ke recinin nih keurno ke penyawanya enak hahaha 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 pamit langsung hahaha 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 tapi prosesnya lu gak proses kan proses itu proses jadi saya juga dapat pelajaran dapat ilmu banyak dari Delu dari Rafi juga ternyata menggapai sesuatu itu tidak mudah apalagi orang yang bener-bener berangkatnya dari penol belahan dari luar kota lu juga ke ibu kota itu bener-bener baik banget kan banyak dari teman-teman itu kan merasa gue nyerah di ibu kota akhirnya pada hari ada yang kembali ada yang kembali karena mungkin boleh dibilang barometer ya karena semua media semua speciality segala macem adanya di Jakarta selalu seperti itu udah jahat sebenernama ayah yang terkenalnya itu hahaha hahaha di bawah itu bisa kan bisa di Bandung tapi kan menghasilkan prosesnya si Arichi ini menjadi kemotivasi buat kita juga ya karena kita kerja itu di hobi makanya kita harus kerja di hobi itu lebih enak terus tidak tidak terpaksa bener bener bang bang bener 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 hahaha 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 oke aduh jadi buat teman-teman semua yang disana yang sudah menonton ini semoga ada satu kata yang bermanfaat hahaha biar pun banyaknya itu dak hahaha silahkan siapkan bulian-bulian terbaik anda hahaha ada di kolom komen silahkan hahaha jadi ee sekarang kita mau udahan cuma se apa sebelum kita udahan saya mau nanya dulu ke teman-teman Raphine juga di lu satu bukan patah ya bukan satu patah kata jadi ee kayak ngasih informasi yang ramah patah untuk proses yang ada di luar sana iya supaya gipau atau silahkan selesai dulu-dulu lah enggak apa 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 hahaha hahaha guys kamera di jumlah dan dekat kesini tersebut jadi gini buat kawan-kawan yang pengen memulai sesuatu yang terpenting adalah realisasikan jangan hanya disimpan disini karena ketika kita disimpan disini itu tidak menjadi apa-apa komo-komo jadi action jadilah kalau sudah ada langsung tuangkan action iya dong harus action karena lain nyetak berarti kalau dari dulu action berada Raffi kalau dari saya buat bro ensis yang nonton video ini maupun musisi maupun apalah itu dibidangnya yang penting mah totalitas apa namanya konsisten menjalaninya apa proses tidak akan mengkhianati hasilnya yang mengkhianati mantan terbenar tak itu mengkhianati satu lagi satu lagi satu lagi kuncinya 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 berkarya adalah mulai dulu baru buat yang lebih baik terima kasih 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 siap atau yang bawa kayu thank you jangan lupa terima kasih anggur merah yang selalu memabukkan ini apa belum seberapa rasanya bila dibandingkan dengan senyum aku membuat aku tersebar anggur merah yang selalu memabukkan dan seberapa dasyatnya telah dibandingkan dengan senyum hanya membuat aku tersebar saudara untuk apa kau hilangkan aku berdaya semua dan saudara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih